Mending sekarang kita putus Yang aku tuh punya harga diri juga ya Kita sore ini jalan-jalan ya Mau jalan-jalan? Ya pokoknya kita nikmati suasana sore lah Kita kan sudah lama gak jalan Semenjak aku kerja kan gak pernah ngajak kamu jalan-jalan sayang Sayang aku juga kangen kok jalan-jalan sama kamu Tapi kita naik motor aja ya Yaudah yuk Sudah Kenapa ya? Coba kan deh orang itu Kenapa ya? Gak tau juga gue Aku mau tidur disitu Kenapa? Coba kita sumberin aja yuk Ya ayo Permisi mas Iya mas Ngapain tidur disini mas? Gak ada mas Saya lagi istirahat aja Soalnya sudah dua hari ini saya belum makan mas Loh memangnya masnya tuh orang mana? Kebetulan saya bukan orang sini mas Saya orang lojajar jauh dari sini mas Kok sampe kesini mas? Berarti masnya ini kesasar sayang Iya mas Saya juga gak tau daerah sini Kebetulan saya pertama kali datang ke desa ini Terus sayang gimana ini? Kalau gitu aku mau beli makan dulu ya buat orang ini Kasian Udah ya Kasian Udah gak usah mas Gak apa-apa Mungkin sebentar lagi Saya cari makan sendiri aja mas Tapi kan masnya tuh Gak punya uang Udah lah gak apa-apa mas Biar suami saya ntar yang mendingin makan Ya kamu tunggu disini sayang Aku sambil mau ngambil uang di ATM Ya udah Taunya takut lama Kamu disini ya Ya udah kamu jangan lama-lama ya Ditunggu ya mas Iya Aku gak bukannya lama-lama Maaf ya mas Saya udah ngerepotin Enggak gak apa-apa Sekalian aku mau beli minum ya Yaudah jangan lama-lama loh ya Yaudah mas Jangan duduk disini aja Jangan duduk di bawah Yaudah jangan lama-lama loh ya Kalau boleh tau Tujuan masnya mau kemana Kebetulan Saya itu mau cari rumah Saudara saya mbak Tapi saya malah kesasar daerah sini Mana saya juga gak tau ini desa mana Loh emang masnya gak Enggak punya alamatnya Kebetulan gak punya Saya sudah lama gak pernah bertemu sama saudara saya itu Oh gitu ya mas Yaudah kalau Enggak kita ke warung aja ya mas Kalau nunggu suami saya lama ini Enggak usah mbak Kebetulan di depan ada warung aja mas Udah gak apa-apa Kita tunggu aja Saya juga agak enak sama suaminya Enggak apa-apa ayo mas Kebetulan di depan ada warung kok Ayo Kamu beli apa sih soalnya Kalau setiap hari Ini aku yang bayar Yaudah deh ya Bos Kamu kemarin kemana aku kerja Saya minta maaf bos Saya kemarin ada sebagian keluarga mendadak Kenapa aku gak Bikin sama saya dulu Kalau kamu mau libur Ya bos saya minta maaf ya bos Soalnya mendadak bos Terus kamu ini mau kemana Saya rencana Berjalan-jalan Kamu kerja Jalan-jalan terus ya Kenapa kamu malah Dibur sendiri Ya bos saya minta maaf bos Soalnya kemarin Ada kepentingan mendadak bos Jadi saya libur Tapi kalau kamu Ada kepentingan tuh Lebih baiknya tuh kamu Informasi ke saya dulu Ya bos siap Jalan saya nanya Terus ini siapa pacarmu Ya bos Kalau kamu Mas melesan Ya kantor saya tuh Bisa bangkrut Gara-gara kamu Saya janji bos Besok saya akan kerja lagi kok Kalau kamu mau jalan-jalan sekarang Jika mau jalan-jalan sebelah Saya mau dalem Makasih ya bos Jadi itu bos kamu ya Dijalan saya yang indah Bisa yang 31 Sudah Sudah ya Sudah ya Sudah ya kayaknya itu temen aku deh yang mana ya sayang temen aku waktu SMA udah deh kita semperin ya kamu dari mana ini suami kamu enggak bukan udahlah jujur aja bukan emang siapa lu suami kamu berdua sama kamu di sini ya pasti suami kamu bukan mbak saya bukan suaminya mbak ini kami ketemu di sana tadi loh udahlah mas ngaku aja nggak usah bohong kok saya enggak bohong Mas saya itu memang enggak punya hubungan apa-apa sama mbak ini eh mas denger ya nggak mungkin cowok sama cewek jalan berduaan kau yang hubungan nggak mungkin nah bener kata pacar aku udahlah kamu ngaku aja udahlah emang urusannya sama kalian kenapa eh sebentar sayang kamu nyamperin dia buat apa ya dia sainganku dulu waktu SMA yang Oh ternyata dia saingan kamu dulu sayang iya sayang ya sampai sekarang pun dia tetap saingan aku yaudah kalau gitu mbak saya mau kemana mas lebih baik saya pergi dulu ya sebentar kalau kamu pergi istrinya gimana saya sudah bilang mas mbak mbak ini bukan istri saya saya sudah bilang juga kamu gak akan mungkin jadi berdua kalau tidak punya hubungan ya tadi saya sudah bilang sama mas kebetulan saya bertemu sama mbak ini udah mbak saya pergi dulu ya mbak rumah sama kemana udah nggak papa udah 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 kalian ini apa-apaan sih meskipun aku jangan sama pengemis namanya kenapa urusannya sama kalian kenapa apa kamu malu ngaku orang itu suami kamu nah iya iya betul nah kalian nggak dengar tadi kalau udah dikasih tahu itu bukan sami saya udahlah terus dengan kamu bicara kayak gitu kita percaya juga percayalah emangnya kenapa kalau aku jalan sama pengemis urusannya sama kalian apa Emang aku punya salah apa sama kalian kok kalian kayak yang benci banget sama aku ya jelas kamu salah ya aku punya rasa dendam sama kamu kamu waktu SMA akan cari muka sama guru sama temen-temen loh aku enggak cari muka kok ya kalau mereka suka sama aku ya itu kan bukan salahnya aku ya ndaikan kalau kamu tidak cari muka waktu itu mereka-mereka semua gak akan suka sama kamu nah bener ya tapi kalau sekarang kamu sih bukan level aku lihat nih motor pacar aku keren kan ini ninja kamu yuk yuk dari dulu enggak pernah berubah selalu iri dan sombeng dari dulu ya emang kenapa masalah buat kamu ya enggak sih ya udah aku minta maaf kalau dulu kamu merasa tersaingi sama aku apa minta maaf he denger ya kamu nggak semudah itu minta maaf sama aku kamu apa-apaan sih yuk kok sampai berlebihan kayak gitu kenapa enggak terima ya aku juga enggak terima kalau kamu berlakukan aku kayak gitu enggak terimanya kenapa kamu udah kamu nggak usah ngelawan level kamu rendahkan ya dibandingkan level kita berdua ya udahlah terserah kalian mau ngomong apa enggak penting banget menurut kamu nggak penting tapi menurut aku penting itu ya ya terus mau kamu apa yuk ada apa sih kan aku lama gak ketemu sama kamu ya sekalian aku mau pamer nih pacar aku orangnya nih tajir nah iya lihat motor aku sehari-hari ninja di rumah aku kamu kok lama banget sih yang aku masih beli makannya udah pergi ini gara-gara mereka mereka berdua memangnya diapain pengemis itu sama mereka dulu ya mereka berdua nyerahnya pengemis itu suami aku yang ini saya kamu nggak tahu sama istri saya lemahnya dia siapa ini kerewan aku sayang namanya kenapa ya itu yang tadi pengemis itu dikira suami aku terus dihinalah sama mereka berdua berani-berani nya kamu menghina istri saya ya sampai pengemis itu pergi dari gara-gara kalian minta maaf bos minta maaf banget bos saya nggak tahu kalau ini istrinya bos tapi kenapa kamu sampai menghina istri saya ya saya minta maaf soalnya istri bos ini saingan pacar saya waktu itu itu kan masalahnya bukan sama kamu sama dia kenapa kamu sampai menghina istri saya saya kan sebagai pacarnya gak terima juga bos kalau pacar saya punya saingan pacar aja kamu bela itu bukan istrimu kalau misal kamu sudah tunangan ya kamu bela gak apa-apa oh ini cuma pacaramu saya sudah rencana bos mau tunangan sama dia punya dana kamu kamu cuma kerjanya cuma apa ya saya males-malesan di kantor saya saya minta maaf bos kalau saya males-malesan tapi saya kalau dada kamu mendadak saya gak akan libur kok kalau masalah pekerjaan saya minta maaf ya kamu gak bisa kerja sama saya lagi loh emang saya punya salah apa bos ya kamu sesainaknya menghina istri saya apalagi istri saya kan gak punya salah sama kamu itu kan bisa dibicarakan baik-baik bos secara kekeluargaan kan bisa kan gak bisa lah itu kan bukan urusan saya ini lagi yang dia menyembuhkan diri soalnya dia bawa ninja soalnya aku jalan kakek siapa yang menyembuhkan diri ya disini ternyata kamu nyumbungin motor ini ke istri saya itu kan motor saya ya aku kasihan sama kamu soalnya kan kamu gak punya motor ya bos gue cuman di sini apa ini motor punya bos kamu iyalah itu punya saya motornya bos kenapa biar kamu malu bergeraknya jadi orang kamu masalah masalah itu kan bisa dibicarakan di kantor kok bisa di sini saya mau coba benteng selesaikan di sini aja biar cep selesai masalah ini bening kamu nanti atau lusa ambil gajimu dirumah gak usah kantor lagi ya bos tolonglah bos kan cuma masalahnya cuma sepilih bos pilih-pilih tapi hati istri saya nih dibikin kecewa sama kamu apalagi sekitar hati gara-gara cewek kamu udah lah bos kayak gini bos saya sudah punya salah jadi saya minta maaf mbak sama mbak kamu maafin dia ya ya udahlah yang aku maafin dia dia sudah maafin bos tapi gak usah ke pekerjaan bos itu kan masalah lain kan kamu gimana sih kamu bohongin aku ya ya jelas cowok kamu nih bohongin kamu gimana yuk itu bukan sepeda pacar kamu udahlah mending kamu motor ini aku tarik ya jangan bos ntar saya pulangin naik apa yang bisa naik angkutan aku tentu banyak kamu nggak perlu risau bos yang kayak gitu bos saya cuma punya salah sedikit kok ngapain ke pekerjaan sama motor mau diambil itu kan hak saya motor-motor saya itu kan dadah bos denger bos kita langsung bilang apalagi sepilih gak usah pekerjaan mending kamu ke rumah aja kita langsung pulang aja bos tolong bos kejadian pencet saya bos sekarang musim pandemi bos saya mau kerja dimana rupiah jama bos itu kan bukan sudah sudah yang bos kebutuhan saya denger ya yuk kamu sampai kapanpun nggak akan pernah bisanya ingin aku kamu ya tetap di bawah udah sayang kita pergi aja timbang lagi orang nggak penting ya udah ya udah ya gimana bos itu bukan saya udah begini aja bos nanya ninja ini udah ada yang udah kamu jalan kaki tuh rumah saya jauh bos kamu itu malu-maluin aku aja ya mending sekarang kita putus yang aku tuh punya harga diri juga ya ha ha pes banget aku hari ini ya Udahlah